Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama asli Sunan Gerajat adalah Raden Qosim Beliau putra Sunan Ampel dengan Dewi Condrawati dan merupakan adik dari Raden Maktum Ibrahim atau Sunan Bunang Raden Qosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya Kemudian diperintah untuk berdakwah di sebelah barat Gersik Yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gersik Raden mulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gersik sesudah hingga di tempat Sunan Giri Dalam perjalanan ke arah barat itu Perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh pembak yang besar Sehingga menabrak karang dan hancur Hampir saja Raden Qosim kehilangan jiwa Tapi, bila Tuhan belum menentukan aja seseorang Bagaimanapun hebatnya Kecelakaan pasti dia akan selamat Demikian pula hanya dengan Raden Qosim Secara kebetulan, seekor ikan besar Yaitu, ikan talang datang kepadanya Dengan menunggang bunggung ikan tersebut Raden Qosim dapat selamat hingga ke tepi pantai Raden Qosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang Yang dengan lantaranya dia selamat Untuk itu, beliau telah berpesan kepada anak turunannya Agar jangan sampai makan daging ikan talang Bila pesan ini dilanggar Akan mengakibatkan bencana Yaitu, ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi Ikan talang itu membawa Raden Qosim hingga ke tepi pantai Yang termasuk wilayah desa Jelak Sekarang termasuk wilayah desa Banjarwati Kecamatan Pacitan Di tempat itu, Raden Qosim disambut masyarakat setempat dengan antusias Lebih-lebih setelah mereka tahu Bahwa Raden Qosim adalah Putra Sunan Ampel Seorang wali besar dan terhitung Kerapat-keraton Majapahit Di desa Jelak itu Raden Qosim mendirikan pesantren Karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik Maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya Setelah menetap satu tahun di desa Jelak Raden Qosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan Kira-kira berjarak satu kilometer Di sana, beliau mendirikan Suatu langgar untuk berdakwah Tiga tahun kemudian Secara mantap, beliau mendapat petunjuk Agar membangun tempat berdakwah yang strategis Yaitu, di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duur Di bukit yang disebut Dalam Duur itulah Yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat Adapun makam Sunan Derajat Terletak di sebelah barat museum tersebut Raden Qosim adalah Pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri Artinya, dalam berdakwah menyebarkan agama Islam Beliau menganut jalan lurus Jalan yang tidak berliku-liku Beliau menganut jalan lurus Jalan yang tidak berliku-liku Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi Tidak boleh campur baru dengan adat dan kepercayaan lama Meski demikian, Beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah Di dalam museum yang terletak di sebelah timur Makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa Dalam catatan sejarah wali Sangok Raden Qosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja Walau dalam urusan dunia beliau cukai sangat rajin mencari rezeki Hal itu disebabkan sikap beliau yang germawan Di kalangan rakyat jelata Beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita Wassalamualaikum Wr Wb